Selamat pagi, salam dari Umpad di Bandung Wah, terima kasih Kang, salam Bangku Rasun Rampes Ya kan, seperti saya tadi berikan awalan DKPBB melakukan resolusi senjata-senjata, nah ini angin segar atau seperti apa Kang? Jangka pendek angin segar tapi saya gak jamin jangka panjang ya karena judulnya itu sendiri kalau kita lihat di website-nya PBB hari ini, 25 Maret judulnya Gaza.2 sepulitikan self-assist resolution demanding an immediate ceasefire during Ramadan jadi ada kata kunci terakhir itu during Ramadan dia namanya ceasefire itu stop fighting kalau saya cek di kamis bahasa Inggris penyelitian ceasefire adalah stop fighting dan discussion for peace jadi hentikan perpenturan kemudian masuk dialog untuk pergamaian gitu ya jadi kalau saya mencoba mengambil nilai positifnya ya tadi kita ngomong yang negatif yang pesimis ya during Ramadan berarti selama Ramadan setelah itu bagaimana gitu ya betul saya mencoba melihat sisi positifnya deh di mana resolusi nomor 2728 ini ini disetujui oleh 14 ya anggota PBB ya kalau kita sudah tahu ada anggota permanen Amerika Serikat Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina hanya Amerika Serikat yang abstain dan semua anggota tidak tetap PBB seperti Algeria, Ecuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambique, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia selama semuanya ACC ini merupakan suatu perkembangan yang menarik begitu ya jadi jarang sekali kita melihat situasi 14 lawan satu abstain memang abstain itu kan mencoba ya enggak yes tidak, no tidak tapi sambil dia mikir bagaimana selanjutnya membantu Israel gitu kan tapi kalau kita perhatikan dalam jangka pendek ya ini kelihatan bahwa telah terjadi memang perbenturan di dalam Dewan Kamaran Jepang itu sendiri di mana Israel dan juga Amerika Serikat menyayangkan tidak ada kata kunci seperti terorisme oleh Hamas kemudian tawanan-tawanan Israel yang sejak 7 Oktober itu enggak ada dan juga mempersulit harapan dunia untuk membandingi terorisme global ini kalau kita lihat pandangan-pandangan dari Amerika Serikat dan Israel tapi kita juga melihat sisi positifnya di mana Rusia menghendaki kalau kita berbicara safe fire jangan hanya Ramadan tapi permanen safe fire begitu jadi kita juga melihat bahwa sekarang kan posisi Amerika Serikatnya sudah mulai menurun ya dia terlibat serang di mana-mana kemudian dia kelabakan di Ukraina ini situasi vakum ini benar-benar dimanfaatkan oleh Rusia dan Cina untuk benar-benar menekan Amerika Serikat dan pada saat yang sama juga unik Amerika Serikat tidak mendapat dukungan dari sekutunya sendiri Jepang misalnya kemudian Korea Selatan kemudian Switzerland itu ada sekutu-sekutu lama itu dari Amerika Serikat sekutu secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan keuangan tapi kelihatan bahwa bahwa anggota tidak tetap ini suaranya suaranya hatinya karena mendukung perdamaian di dunia dan untuk jangka pendek ini juga kita melihat bahwa Amerika Serikat juga sudah mulai ketakutan kita lihat di dalam negeri kan tentangan terhadap pemberitaan Amerika Serikat mulai besar demo besar-besaran bahkan kita lihat kritik-kritik dari masyarakat terhadap Israel juga sudah sangat keras jadi dalam jangka pendek kita bisa mengharap ya bahwa sikap Amerika Serikat akan akan seperti ini tapi kan dengan adanya kata kunci Ramadan itu kan setelah Ramadan selesai urusan akan lebih keras lagi jadi saya sangat berharap ya kita bisa menjaga momentum gitu ya karena kalau kita lihat misalnya koran Washington Post ini adalah koran yang paling berpengaruh di Amerika Serikat ya satu jam lalu judul headline-nya adalah Hamas reject the latest ceasefire proposal saying Israel is ignoring HQ demands jadi walaupun dia mengemukakan kata tunisi ceasefire tapi juga pada saatnya saya mengatakan ada tindukan-tindukan tindukan Israel yang belum terpenuhi kalau sebelumnya itu dia sangat pro-Israel sekarang Washington Post sudah mulailah kita nggak nyambil titik-titik Jadi barangkali ya 40 mulai normatif, 60% yaitu pro Hamas. Dan juga langkahnya Washington Post ini mulai menyetir pendapat dari pejabat HAM PBB yang mengatakan bahwa ini, kata kunci genocide itu mulai muncul. Jadi walaupun pemerintah tidak mengatakan itu genocide, tapi sudah mulai mengatakan bahwa menyuarakan suara dari PBB dan juga mengakui ada 32 ribu yang terbunuh dan 74 ribu yang luka-luka dan pada saat yang sama juga mengatakan pada saat Hamas mengirang Israel ada 1.200 jiwa yang wafat dari Israel. Jadi ini perkembangan jangka pendek yang semoga momentnya bisa dijaga oleh dunia. Nah Kang, kira-kira dengan adanya resolusi ini, apakah ini ada sikap melunak dari AS dan AS artinya mulai meninggalkan Israel nih Kang? Kalau meninggalkan tidak. Karena hubungan Amerika Serikat dan Israel itu studiotik ya. Israel itu memang didirikan oleh Inggris, ya. Lewat Balfour Declaration, tapi untuk kemudian selanjutnya kan Amerika Serikat yang total mendukung Israel. Kita melihat misalnya berbagai serang yang terjadi antara Arab Israel. Itu selalu Amerika Serikat di belakang. Dan bahkan pada saat Raja Faisal benar-benar melakukan embargo, itu Amerika Serikat yang benar-benar melindungi Israel. Jadi untuk itu saya berpikir untuk jangka pendek, Amerika Serikat mungkin ini persis ya yang dikatakan oleh Netanyahu. Netanyahu itu menyayangkan sukat Amerika Serikat yang tidak menggunakan fotonya. Dan Netanyahu menggunakan kata clear retreat. Retreat itu kan mundur itu kan. Kemudian, sebetulnya dari hidup itu itu saya berpikir, selama Ramadan kita juga berharap suatu akan menunjukkan. PBB akan masuk dengan bantuan-bantuan. Israel tidak berani menghadang truk-tuk yang datang dari jalur Mesir. Tapi setelah Ramadan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di belahan dunia ini. Nah, apa sikap, kenapa Amerika akhirnya melakukan sikap abstain ini, Kang? Bacaan Kang Reza seperti apa? Ini memang menarik ya. Kenapa abstain? Tapi abstain itu tidak berarti dia mundur. Tidak berarti dia kebangkannya sama dengan seluruh dunia. Yang menghindari solution. Tidak. Abstain ini posisi tengah. Jadi pada suatu saat kelak, mungkin setelah lebaran, abstain ini bisa menjadi menunjukkan kualitas dirinya sendiri. Nah, kita perhatikan sebetulnya. Amerika Serikat kan sudah dekat kepada Pilbara 1. Dalam kondisi Pilpres itu, perbenturan perwisual itu sangat besar. Apalagi, Sam, Rangkonen akan naik ya. Kemudian pada saat yang sama, Amerika Serikat juga melihat bahwa yang memiliki kritikan di dalam negeri itu sudah dahsyat sekali. Masyarakat sudah berani turun ke jalan, menggunakan bahasa-bahasa yang sangat keras, dan juga dengan pamflet-pamflet yang sangat kandensis, meminta Amerika Serikat memisahkan hubungan emosional dengan Israel, dengan hubungan hakiki Amerika Serikat, dengan hak azazi masyarakat Palestina. Jadi, kita perhatikan ya, Amerika Serikat ada ketakutan, karena masyarakat takut di situasi seperti di Perang Vietnam dulu, di mana masyarakatnya terbelah antara harus keluar dari Vietnam, atau kecabatan dan di Vietnam. Kalau sekarang, saya perhatikan, sikap kritis masyarakat sudah dahsyat, mereka sudah berani melakukan vandalisme, atau simbol-simbol yang menyangkut Israel, dan tidak mulai berani melakukan pemeriksaan. Waktu negara mana Israel yang ada di Amerika Serikat, yang hidup itu ditanyain, dan dibuat hidupnya tidak nyaman. Ini kalau kita lihat sudah terjadi di kota-kota besar Amerika Serikat. Jadi, dalam hal ini, tepatlah sekali Amerika Serikat melakukan provinsi abstain. Jadi, pada saat yang sama, abstain ini diharapkan akan melinakan juga negara-negara Timur Tengah yang selama ini bersikap keras terhadap Israel, kan? Di mana mereka ada yang diam-diam memberikan senjata kepada Hamas, kemudian mereka ada yang mendukung palestina di local PBB, dan juga kemungkinan besar melunakan masyarakat kalangan Houthi yang selama ini sangat berjalan kepada Amerika Serikat. Tentunya saya tidak. Saya akan tahu ini hari Jumat pagi, ketika White House memberikan briefing terhadap perkembangan situasi internasional. Artinya lebih condong ke politis daripada ke sikap kemanusiaan, begitu ya, Kang? Ya, begitulah adanya. Ini namanya politik, ya. Sangat jauh antara sikap politik dengan sikap yang berwawasan humanis, begitu ya, sangat-sangat jauh. Dan ini saya pikir akan bertahan selama dua minggu ke depan. Oke. Nah, Kang, terakhir, Kang. Ini apabila ternyata Israel tidak menaati resolusi yang telah diterbitkan, ini seperti apa, Kang? Israel itu tidak pernah menaati resolusi apapun. Ketahitian dibuat oleh Dewan Camanan PBB maupun Majelis Umum PBB. Dan sekarang memang kita melihat suatu sisi positif bahwa Amerika Serikat bersikap neutral, ya. Tapi kita tidak pernah menurutkan sikap Israel bahwa Hamad itu adalah antara teroris, kemudian harus diterangin di seluruh dunia, kemudian tidak akan ada yang namanya two-state solution, kemudian bantuan kemanusiaan itu nanti akan lari kepada kalangan yang teroris. Itu kalau versinya Israel, kan. Dan itu, ini posisi ini akan tetap bertahan sampai ke depan, dan juga pada saat pertama dunia harus menggunakan momentum ini untuk benar-benar menciptakan suatu kondisi seperti yang diharapkan oleh Rusia, yaitu ceasefire yang permanen. Dan untuk itu kan tentu kita bisa berharapkan KTP-nya OQI seperti apa, KTP-nya Gulf Cooperation Council seperti apa, yang mereka hendaknya menggunakan momentum ini untuk benar-benar menekan Israel. Dan untuk itu, PBB harus benar-benar turun, antara lain yang paling tepat adalah mempercepat alir masuk buat bantuan kemanusiaan. Karena situasinya suatu, ini sudah lebih dari kelaparan, ini adalah suatu situasi gelo juga, dan kalau PBB lengah, kalau negara-negara di dunia lengah, itu peradaban kita, peradaban di Jawa Palestina itu hanya tinggal satu tahun. Mungkin, PBB tetap harus mempercepat bantuan, walaupun resolusi itu tidak diindahkan atau tidak dipedulikan oleh Israel. Tapi apakah Israel sendiri harus kena sanksi atau seperti apa? Atau hanya sanksi moral? Sudah ada ribuan macam sanksi buat Israel, dan ini tidak bergiming. Karena dia bisa mengandalkan bantuan dari Amerika Serikat, dia bisa mengandalkan bantuan dari organisasi keuangan internasional, lembaga-lembaga financial internasional, dan juga dari masyarakat Israel sedunia. Dan mereka itu solidaritasnya luar biasa. Tentunya sanksi itu akan bikin dunia kaget, seolah-olah Israel akan terpukul. Tapi bagaimanapun juga, kita lihat produk-produk dunia, itu kan banyak yang lisensinya Israel dunia, dia tetap sanksi, monggo jalan terus, tapi kami akan tetap bertahan dengan posisi kami. Jadi, inilah keadaan sanksi tidak akan mempunyai kepada Israel, kemudian apa ya, kondomination itu, pernyataan keras itu juga tidak mempunyai bagi dia. Dia akan tetap berjalan dengan skenario-nya. Ya, ini namanya itu yang melenyapkan, melenyapkan simbol-simbol apapun yang ada di di Gaza tersebut, pokoknya harus menjadi lahan kehidupan Israel. Itu namanya nakbah itu. apapun yang bercendali karena masjid Jeraja ataupun yang bukan Israel, kemudian nama jalan, nama taman, nama apapun yang bukan Israel, itu harus diperstihkan secara cepat, dinakbahkan kira-kira begitu. Oke, terima kasih, Kang Reza. Yang penting, PBB atau DKI PBB tetap harus mempercepat bantuan ke kualitasnya atau di Gaza. Terima kasih, Kang Reza atas waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam dari Unpad di Bandung. Kampu Razun. Rampai. Rampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.